Hai semuanya, kembali lagi di Nahitudia Sports Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan keempat Liga Inggris musim 2024-2025 Yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 Beserta Duffer Classman, Duffer Top Scorer Duffer Top Asis, Duffer Top Cleanseed Sementara dan jadwal pertandingan berikutnya Berikut hasil pertandingan pekan keempat Liga Inggris musim 2024-2025 Hari Sabtu tanggal 14 September 2024 Manchester City menang 21 first Brentford Liverpool kalah 0-1 Verus Nottingham Forest Brighton & Novalbion imbang 0-0 Verus Ipuchton Grisard Palace imbang 2-2 Verus Leicester City Fulham imbang 1-1 Verus West Ham United Dan Southampton kalah 0-3 Verus Manchester United Duffer Classman sementara Liga Inggris 2024-2025 Peringkat 1-10 Peringkat 1 di tempat oleh Manchester City Yang mengolesi 12 poin Hasil dari 4 pertandingan Sedangkan, peringkat kedua di tempat oleh Liverpool Yang mengolesi 9 poin Hasil dari 4 pertandingan Duffer Classman sementara Liga Inggris 2024-2025 Peringkat 11-20 Southampton & Everton Menempati peringkat ke-19 dan 20 Dengan sama-sama belum meraih poin Usai bermin sebanyak 4 dan 3 pertandingan Duffer Top Scorer Sementara Liga Inggris Musim 2024-2025 Erling Haaland memimpin Usai menyarankan 9 gol Berikut Duffer Top Asis Sementara Liga Inggris Musim 2024-2025 Cole Palmer memimpin Musa menyumbangkan Patasis Berikut Duffer Top Cleanset Sementara Liga Inggris Musim 2024-2025 Elison Baker menempati peringkat pertama dengan Torian 3 Cleanset Jadwal pertandingan pekan keempat Liga Inggris 2024-2025 Hari Sabtu Tanggal 14 September 2024 Pada pukul 23.30 malam Waktu Indonesia Barat Aston Villa akan merepi Everton Pertandingan ini Akan disiarkan langsung oleh SCTV Jadwal siaran langsung pekan keempat Liga Inggris 2024-2025 Hari Minggu Tanggal 15 September 2024 Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat Bornemood akan merepi Chelsea Pertandingan ini Akan disiarkan langsung oleh SCTV Sekian video kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya